Pemirsa sejak dibeli oleh Presiden Jokowi, sapi berbobot 1,25 ton yang diberi nama Mbah Citro milik peternak di Kecamatan Wono Mulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini mendapatkan perlakuan khusus dari pemiliknya. Dimana tidak hanya perawatan maksimal namun juga pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan. Bahkan kandang sampi jumbo ini diberi CCTV yang ditempatkan di beberapa titik. Inilah salah satu sapi jumbo milik warga Kecamatan Wono Mulyo, Kabupaten Polewali Mandar yang dibeli Presiden Jokowi Dodo sebagai hewan kurban pada idul adha tahun ini. Sapi berbobot 1,25 ton yang bernama Mbah Citro ini mendapatkan perlakuan khusus mulai dari pemberian makanan sehat berupa campuran batang pisang, ampas tahu, rumput sehat, dan sayur-sayuran. Tak hanya makanan, kebersihan dan kesehatan sapi jenis simental milik Presiden Jokowi ini juga sangat terjaga. Dinas peternakan setempat memberikan vitamin khusus serta melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Untuk keamanan, pemilik sapi memasang kamera CCTV di beberapa titik sudut kandang. Pagi sore mandi, pagi sore makan, malam dikasih opak nyamuk, disipakannya pagi sore. Dikasih makan apa itu? Ya rumputan, batang pisang, kulit kolu, limba-limba pasar, sama ampas tahu. Sebelumnya, Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Barat menyeleksi tiga ekor sapi, hingga akhirnya sapi berusia 4 setengah tahun ini terpilih sebagai sapi kurban Presiden pada Idul Adhananti. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, IDX Channel. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, IDX Channel.